Bagaimana sensing extrovert bisa menjadi manajer yang sukses, dicintai oleh semua anak buahnya, dan membuat senang pimpinan atas kinerja sensing extrovert yang optimal. Jadi atasannya senang, bawahannya senang. Maka Anda orang sensing extrovert, jika ingin menjadi manajer yang anak buahnya suka, dan atasan Anda suka, sederhana saja. Orang lain kerja 8 jam sehari, Anda mesti kerja 10 jam sehari. Anak buah Anda senang, atasan Anda akan senang. Karena memang Anda mesti main volume, Anda mesti menambah office hour, Anda mesti menambah jumlah keringat, memang Anda mesti lembur, memang Anda harus seperti Ronaldo yang datang lebih awal di tempat latihan, pulang paling belakangan, dan dia berkeringat lebih banyak dibandingkan yang lain, berlatih lebih banyak dibandingkan yang lain. Hanya itu caranya. Untuk Anda disukai, Anda memang harus memulai dari keringat. Kalau keringat belum cukup, Anda menjadilah orang yang dermawan sedikit. Anda sering kasih hadiah ke atasan, bukan dalam rangka nyogok, tapi Anda juga sering traktir anak buah dalam rangka mengambil hati mereka. Itu Anda tinggal pintar-pintar saja supaya tidak masuk dalam bab dianggap mengambil hati dengan nyogok dan segala macam. Melewati yang kecil-kecil tapi konkret. Karena Anda tetap baru akan kerasa Anda berbuat baik bagi orang lain ketika Anda memberi sesuatu yang konkret. Bukan nasihat, bukan pujian, karena itu semuanya intangible, tapi benda, hadiah, uang, ataupun hal-hal konkret yang lainnya. Terima kasih telah menonton!